Bikin bunga mawar versi kuncup dari buttercream Assalamualaikum teman-teman Yuk kita bikin bunga mawar kuncup Pertama siapkan dulu untuk piping bag Kemudian dari sepuit Disini aku pakai yang nomor 127 Nah ini bikin kelopaknya ini Kalau misalkan posisi dari sepuitnya itu kebalik Itu hasilnya juga enggak sama ya Ini versinya karena untuk setiap kelopaknya itu Runcing ujungnya jadi tipis Makanya posisi dari sepuitnya itu mempengaruhi teman-teman Kita rapikan untuk bagian bawahnya Sebenarnya enggak dirapikan pun enggak apa-apa Tapi kalau aku memang lebih suka dirapikan Jadi kelihatan rapi aja ya Nah ini kita ulang bikin lagi Untuk setiap kelopaknya Jadi posisinya yang kecil itu di bagian atas Kemudian yang lubangnya lebar itu di bagian bawah Jadi jangan kebalik ya teman-teman Kalau kebalik hasilnya setiap kelopaknya itu Akan kuncup sama Tapi tidak keruncing atau tipis Jadi lebih tebal menurut aku hasilnya kurang bagus Jadi posisi dari sepuitnya itu sangat berpengaruh Untuk hasil akhir dari si mawar kuncup ini Nah kita rapikan seperti ini Sampai dia itu rapih dan mulus Nah ini hasilnya Kalau kalian gimana nih Lebih suka yang kuncup atau yang mekar Kalau aku suka lebih nyaman juga Pakai yang kuncup seperti ini Nah buttercreamnya terlihat mudah disepuit ya teman-teman Nah ini buat teman-teman yang pengen hasil buttercreamnya itu Shiny kemudian lembut Mudah disepuit dan ingin mendapat hasil yang warnanya ini Ngejering seperti ini Bisa menggunakan metode masuk keluar freezer Ataupun mungkin bisa menggunakan metode yang di steam Tapi menurut aku saran aku sih Lebih ke yang metode masuk keluar freezer Hasilnya lebih maksimal ya Lebih shiny dan glowing perbedaannya Kemudian kita tambahkan daun Nah disini daunnya aku gak pakai sepuit Cukup menggunakan plastik segitiga Yang ujungnya digunting runcing seperti tadi Kita sepuit di setiap bagiannya Ini dia part yang paling aku suka Ketika bikin mawar Yaitu kita semprotkan jelly glass seperti ini Pada setiap kelopaknya Ataupun pada daunnya Jadi kelihatan seperti habis kehujanan Dan kelihatan lebih hidup Nah sekian dulu video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu di video aku selanjutnya Assalamualaikum